Assalamualaikum Puan dan Tuan Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal ramah, terdidik, dan berakal Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini maka jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share Dalam presentasi ini kami memiliki dua sesi yang pertama sesi permateri yang akan kami sampaikan kemudian akan dilanjut dengan sesi tanya-jawab di mana sudah kami siapkan beberapa pertanyaan dari kelompok lain dan sudah kami jawab, nanti akan kami paparkan Dalam sesi permateri terdapat beberapa poin Poin pertama akan menjelaskan tentang definisi dari ilmu yaitu akan dijelaskan oleh Yogi Kemudian poin kedua ada definisi tentang ilmu pengetahuan termasuk dari objek ilmu pengetahuan yang akan dijelaskan oleh Vanessa Poin ketiga terkait dengan definisi secara etimologi dan juga definisi umum dari ilmu hukum yang akan dijelaskan oleh Yolanda Kemudian poin keempat akan saya jelaskan sendiri terkait ruang lingkup dan garis besar dari ilmu hukum Dan poin yang terakhir akan dijelaskan oleh Rosana yaitu berisi tentang pengkhususan dari definisi ilmu hukum ke dalam unsur dan ciri-ciri Untuk poin yang pertama tentang definisi dari ilmu akan dijelaskan oleh Yogi untuk layar dan waktunya dipersilahkan Baik, terima kasih kepada moderator Pada kesempatan kali ini seperti yang kita lihat bersama pada slide ini materi pertama akan saya jelaskan yang mana kami mengutip menurut sahajaran basah mengatakan bahwa ilmu ialah sesuatu yang didapat dari pengetahuan dan pengetahuan itu diperoleh dengan berbagai cara Tidak semua pengetahuan itu merupakan ilmu sebab setiap ilmu pengetahuan itu baru dinamakan ilmu kalau ia memenuhi syarat-syaratnya Next, kemudian disamping menurut sahajaran basah kelompok kami juga mengambil dan mengutip pengertian ilmu berdasarkan keasaurus bahasa Indonesia yang mana artinya ialah bidang, disiplin, keahlian, lapangan, lingkungan, sains, kemahiran, kepandayan, kesatian, keterampilan, dan pengetahuan Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rakan saya yaitu Panesah Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan memiliki dua bagian bagian pertama adalah ilmu itu sendiri yang merupakan hasil kontemplasi dan hasil penelitian ilmiah misalnya ilmu sosial ilmu alam, dan sebagainya yang kedua adalah pengetahuan yaitu keterampilan yang dimiliki oleh manusia dan berguna untuk kehidupannya seperti keterampilan menjahit, memasak, mengemudi, dan lain-lain lalu ilmu pengetahuan memiliki dua objek yang pertama adalah objek material objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran pembelajaran atau penyelidikan contoh dari objek material ini adalah ilmu hukum itu sendiri yang kedua adalah objek formal objek formal merupakan metode untuk memahami objek materialnya contohnya adalah sejarah hukum, antropologi hukum, dan sosiologi hukum dalam bukunya yang berjudul pengantar ilmu hukum Sujono Dirjo Sisoro mengartikan ilmu sebagai akumulasi pengetahuan yang sistematis beliau juga memberikan ciri pokok ilmu hukum sebagai ciri pokok ilmu maksud saya sebagai berikut yang pertama adalah bahwa ilmu itu rasional atau dihasilkan dari sebuah ketertundukan kepada logika formal yang kedua, bahwa ilmu itu bersifat empiris atau harus dapat ditundukan kepada pemeriksaan atau pada verifikasi pancaidra manusia yang ketiga, bahwa ilmu itu bersifat umum atau kebenaran-kebenaran yang dihasilkan dapat diverifikasikan oleh peninjau ilmiah yang terakhir adalah bahwa ilmu itu bersifat akumulatif atau kelanjutan dari ilmu yang telah dikembangkan sebelumnya yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rakan saya, Yola Baik, terima kasih Yang kedua adalah ilmu hukum Sebenarnya ada banyak sekali pengertian dari ilmu hukum Maka di sini kami akan mengambil pengertian dari salah satu pakar hukum terkenal yaitu menurut Sachip Toraharjo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelahah hukum Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri Kemudian yang berikutnya ilmu hukum dalam berbagai bahasa Di sini kita ambil empat bahasa Yang pertama ada bahasa Inggris yaitu jurisprudence Yang kedua ada bahasa Perancis yaitu Heorie General de Dutra Yang ketiga ada bahasa Belanda yaitu Requent en Chaff Dan yang keempat ada bahasa Jerman yaitu Requent en Chaff Dalam bukunya Peter Marsugi menyatakan terdapat tiga hal penting tentang ilmu hukum Yang pertama ilmu hukum melahir sebagai suatu ilmu terapan Yang kedua ilmu hukum mempelajari aturan-aturan Putusan-putusan dan doktrin-doktrin hukum Dan yang ketiga metode yang digunakan di dalam ilmu hukum Adalah penalaran atau analisis, sinensis, dan dialektika Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya IIM Baik, dalam buku pengantar ilmu hukum karya Sujono Dirjasi Swaro Garis besar dari ilmu hukum itu meliputi yang pertama Ilmu hukum adalah pengetahuan tentang benar dan yang tidak benar menurut harkat kemanusiaan Kemudian yang kedua ilmu yang formal tentang hukum positif Dan tentang asas-asas yang pokok dari hukum Yang ketiga penyelidikan tentang norma dan teknik hukum menggunakan pengetahuan dari disiplin ilmu di luar hukum Dan yang keempat, suatu penyelidikan terhadap hukum yang bersifat abstrak, umum, dan teoritis Yang berusaha menguapkan asas-asas yang pokok dari hukum Nah dari keempat poin tadi Dapat dijelaskan ruang lingkup dari ilmu hukum itu meliputi tiga hal Yang pertama adalah ilmu kaedah Yaitu ilmu yang menelah hukum sebagai kaedah Atau sistem kaedah-kaedah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum Yang kedua ilmu pengertian Artinya ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum Seperti misalnya subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan juga objek hukum Yang terakhir adalah ilmu kenyataan Maksudnya menyoroti hukum sebagai kelakuan atau sikap tindak Yang antara lain dipelajari dalam sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan juga sisiologi hukum Sejarah-sejarah hukum Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rosana Hodinja Untuk waktu dan tempat di persilangan Baikah Im, terima kasih Selanjutnya ada paling ketiga yang merupakan hukum Sama halnya dengan ilmu hukum, hukum juga memiliki banyak sekali pengertian Namun, kelompok kami hanya akan mengambil pengertian yang paling umum Yaitu pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Yaitu pengertian hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya guna mengatur pergaulan hidup masyarakat Berdasarkan pengertian hukum yang telah disampaikan di slide sebelumnya Maka terdapat suatu kesamaan yang menjadikan hukum memiliki unsur-unsur dan ciri-ciri hukum Unsur-unsur hukum adalah kerangka dari hukum itu sendiri Ada pun unsur-unsur dalam hukum yaitu sebagai berikut Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia Yang kedua, peraturan itu dibuat oleh badan yang berunang Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa walaupun tidak dapat dipaksakan Yang terakhir, peraturan itu disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan Disamping memiliki unsur-unsur yang telah diolahkan, hukum juga memiliki ciri-ciri tertentu Hukum memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakannya dengan yang lain Beberapa ciri-ciri hukum tersebut antara lain yaitu Yang pertama, adanya suatu perintah, halangan, dan kebolehan Yang terakhir, adanya sanksi yang tegas Oke, baik, karena sesi materi telah selesai Maka kelompok kami akan lanjut ke sesi tanya-jawab Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu dari Abdullah Fakih, kelompok 14 Pertanyaannya akan saya bacakan Yaitu, dalam materi kalian ada salah satu pakar hukum yang mengatakan Bahwa hukum adalah ilmu yang sui generis Apa pendapat kalian tentang hal ini? Baik, untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Vanessa Untuk waktu dan tempat di pusi orang Baik, terima kasih Terkait dengan ilmu hukum bersifat sui generis Atau ilmu yang berdiri sendiri dan terpisah dari ilmu lain Menurut Peter Mahmud Marzuki Kami memiliki pendapat yang berbeda Ilmu hukum, seperti yang kita tahu Dan dikatakan pula oleh Sudhano Dirjosisworo Merupakan ilmu yang erat kaitannya dengan manusia Dan mempelajari hukum positif di suatu wilayah Maka kita tidak dapat mengabaikan aspek sosiologis dalam ilmu hukum Melihat objek dari ilmu hukum itu sendiri adalah sesuatu yang berkembang di masyarakat Dan berasal dari masyarakat itu sendiri Terima kasih Baik, cukup untuk jawaban dari Vanessa Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Itu pertanyaan dari Salma Kelompok 6 Pertanyaannya akan saya bacakan ulang Itu, mengapa ilmu hukum disebut sebagai ilmu terapan? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Yola Untuk waktu dan tempat di persiapan Baik, terima kasih Dan selamanya juga akan tidak teratur Hadirnya hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat Contoh lainnya, hukum juga menegakkan keadilan Dan memberikan sanksi-sanksi bagi yang larangnya Terima kasih Oke, baik Cukup jawaban dari Yola Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga Yaitu dari Amelza, kelompok 8 Untuk pertanyaannya yaitu Mengapa hukum itu dikatakan memaksa Dan menurut Anda Apa penyebab banyaknya peraturan hukum Yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat hukum Padahal hukum itu bersifat memaksa Dan apa solusi yang dapat Anda tawarkan Untuk kejadian seperti ini Baik, untuk pertanyaan ini Akan dijawab oleh Rosana Untuk Rosana waktu dan waktu di persilapan Baiklah, terima kasih moderator Saya akan menjawab pertanyaan dari Amelza Hukum dikatakan memaksa Karena hukum dapat memaksa Semua lapisan masyarakat Agar menaati aturan hukum Dan wajib dipatuhi Dan apabila hukum tersebut diranggar Maka akan dikenakan sanksi-sanksi Yang berlaku sesuai dengan undang-undang Penyebab malahnya kasus peranggaran hukum Di lingkungan masyarakat Antara lain sebagai berikut Yang pertama Kurangnya sikap menghargai Antara sesama individu Yang menyebabkan terjadinya Petik kalian antara sesama individu Yang kedua Adanya sikap egois yang tinggi Yang ketiga Perangkat hukum yang kurang tegas Tidak menindak lanjut Di para peranggar hukum Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan Maksudnya kasus peranggaran hukum di Indonesia Solusinya adalah Yang pertama Meningkatkan kerjasama yang harmonis Antara kelompok atau golongan Di dalam lapisan masyarakat Yang kedua Meningkatkan profesionalisme Lembaga keamanan dan pertahanan negara Baik cukup jawaban dari Rosana Kemudian kita ke pertanyaan yang keempat Dari Hafiz kelompok 5 Pertanyaannya Apakah filsafat dan ilmu pengetahuan Mengalami kontradiksi Dan analisis yang dilakukan oleh Ilmu pengetahuan itu Cenderung kepada apa Baik untuk pertanyaan ini Akan saya jawab Jadi menurut kelompok kami Jawabannya adalah Ilmu pengetahuan itu memiliki Korelasi dan berkorespondensi Antara filsafat Yang dimana perbedaannya Cukup mencolok dari ilmu pengetahuan Adalah terhadap suatu objek kajiannya Bersifat objektif dan universal Analisis-analisis yang dilakukan Oleh ilmu pengetahuan Cenderung berpenggang kepada Fakta-fakta di lapangan Kemudian dilakukan oleh eksperimen Observasi, analisis, dan justifikasi Sebuah keputusan-keputusan Dari beberapa tahapan tersebut Jadi hal ini agak berbeda Dengan ilmu visafat Baik cukup jawaban dari kelompok kami Kemudian kita lanjut ke pertanyaan terakhir Yaitu dari Calvin Syahputra Kelompok 5 Pertanyaannya Dalam metode yang digunakan di ilmu hukum Metode dialektika adalah salah satunya Apa yang dimaksud dengan metode ini Dan bagaimana metode ini Bisa menjadi hal yang penting Dalam ilmu hukum Baik untuk pertanyaan ini Akan dijawab oleh Yogi Untuk waktu dan tempat di persilakan Baik Kelompok kami Terkait dengan pertanyaan Calvin Tentang definisi Metode ilmu hukum dialektika Kelompok kami mengambil Pendapat menurut pakar-pakar Yaitu Plato Yang dimana beliau mengatakan Dialektika adalah istilah yang digunakan Untuk menggambarkan metode arguman filosofis Yang melibatkan semacam proses Yang bertentangan dengan antara pihak yang berlawanan Tentu metode ini penting dalam ilmu hukum Karena Sokrates menegaskan bahwa Dialektika berfungsi memeriksa Dan menunjukkan keterbatasan argumen lawan debat Hal ini dilakukan dengan memberikan sanggahan Atau elektros Supaya setiap orang tidak percaya begitu saja Pada opini yang dikemukakan Oleh karena itu setiap opini harus disanggah Demikian yang dapat saya sampaikan Terkait dengan pertanyaan Kalpin Dan sudah ditegaskan tadi bahwa Metode ini juga penting dalam ilmu hukum Terima kasih Baik Karena Semua pertanyaan dari sesi Najab sudah selesai Maka Itu saja yang kami dapat sampaikan Terima kasih kepada semuanya Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih